Intro Ya pemirsa, kembali lagi dalam titik pencerahan Perbincangan kita pada malam hari ini terkait dengan dasar Pancasila dalam perkehidupan Tentunya sangat menarik sekali memberikan kita wawasan-wawasan yang semakin lebih dalam Dan harapan kami dapat semakin mencerahkan kembali para pemirsa Setia Dama TV yang ada di rumah Dan tak lupa pada kesempatan kali ini, tadi telah disampaikan oleh narasumber kita bahwa Pada waktu peringatan kesaktian Pancasila kemarin, banyak sekali elemen dari TNI Kemudian dari pemerintahan setempat lokal maupun juga secara luas Menyiarkan kembali film G30 SPKI Dan untuk ini, kami juga sangat berterima kasih kepada semua pihak yang memiliki kesadaran Untuk tetap mencoba cara-cara dalam mempertahankan Pancasila kita Begitu Nih Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini Mengenai dasar Pancasila dalam perkehidupan Saya ingin menanyakan kepada Bunsu Bunsu, bisakah Pancasila ini kita jadikan sebagai falsafah dasar kehidupan kita dalam permasyarakat Secara sosial Baik, kemudian jika kita menjadikan Pancasila sebagai falsafah dasar kita Bagaimana kiranya efek-efek yang akan ditimbulkan? Semoga, Bunsu Ya, terima kasih Ramah Bahwa Bahwa Kesaktian Pancasila diawali yaitu dengan adanya G30S itu sendiri di negara kita yang tercinta ini pada waktu tahun 1965 Dan di dalam peringatan kesaktian Pancasila itu sendiri telah di backup oleh TNI pada khususnya Marilah kita sadari bersama khususnya kepada bapak-bapak yang membina keamanan di negeri kita yang tercinta NKN ini dari Sabang sampai Merauke Ini Bukan daripada NKN itu sendiri dari Sabang sampai Merauke Dari Sabang sampai Merauke puluh-puluh pun terjadi puluhan Sekalipun, sekalipun pekerjaan itu berat Apabila Pancasila itu kita jadikan falsafah hidup kita Di mana Di sila yang pertama yaitu ketuhanan yang maesah Dan di negara kita Pemerintah telah memberikan fasilitas sipil kepada enam agama dunia yang datang ke negeri kita yang tercinta ini Itu sudah merupakan modal Modal awal Bagi kita bersama-sama untuk menjaga keutuhan NKN ini dari Sabang sampai Merauke Mari kita awali dalam kehidupan kita berkeluarga itu Di keluarga itu ada orang tua Orang tua ayah dan ibu Jadikan pimpinan-pimpinan itu Di dalam molekul yang terkecil di dalam kita berbangsa dan bernegara ini Yaitu di dalam keluarga masing-masing Nah, jadikan falsafah Sehingga kita harus melaksanakan firman Tuhan Sebagaimana kita mengimani agama kita masing-masing Itulah pengecahwan tahan Di dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari Pancasila itu sebagai falsafah hidup kita Ini paronisah Sehingga sekali lagi Khususnya bagi kami Khususnya kepada umat komucu Yang ada di negeri yang tercinta ini Mari kita laksanakan Apa yang menjadi firman Tuhan yang maesah Di dalam watak sejati itu Yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana Dapat dipercaya sebagai seorang insan manusia ciptaannya Ini para menisah Sehingga siapapun, apapun jabatannya Berusaha dapat dipercaya Itu penama yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia Baik, terima kasih Bonsuk atas pendapatnya mengenai falsafah dasar kehidupan kita adalah Pancasila Saya juga ingin menanyakan bagaimana pendapat dari Bapak Haji Mahmud Gosali mengenai ini Bagaimana Pak Haji Mahmud, bagaimana efek-efek yang kiranya ditimbulkan ketika Pancasila ini Benar-benar kita hayati sebagai falsafah dasar kehidupan kita secara sosial bermasyarakat Terima kasih, jadi Pancasila itu disamping sebagai, digunakan sebagai dasar negara Ini menurut ketapan MPR Nomor 18 tahun 99, 98 Jadi dasar negara kita adalah Pancasila Ini sudah kita bahas yang pertama Tapi Pancasila itu bagi bangsa Indonesia itu juga digunakan sebagai falsafah Hidup bangsa Indonesia Filsafat Dan menjadikan, dijadikan menjadi keberibadian bangsa Indonesia Keberibadian bangsa Bahkan Menjadikan sumber dari segala sumber hukum Di Indonesia ini Jadi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini Ini tidak boleh bertentangan dengan Pancasila Sumber dari segala sumber hukum Di samping itu Pancasila sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia Yang akan dicapai itu Pancasila Kami bangsa yang satu, bangsa Indonesia Bertanai satu, tanah Indonesia Berbahasa satu, bahasa Indonesia Lagu Indonesia raya pertama kali dinyanjikan Sudah Itu luar biasa Sumpah Pemuda Maka nanti momen yang paling penting nanti Kita bahas Sumpah Pemuda Kemudian 17 tahun berikutnya Berdirilah negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi ada 3 Dasarnya Pancas Yang saya katakan menjadi jati diri bangsa Ini kalau Longsor Hilang lagi Tenggelam Bangsa Indonesia ini Tinggal nama Seperti Sriwijaya dan Mojo Baik Jadi anak-anak kita cucu Kita nanti besok Kalau sekolah Burunya mesti ngomong Anak-anak Dulu itu pernah ada Negara Republik Indonesia Dulu pernah ada Dulu pernah ada Apa kita akan begitu Akan akan terulang kembali Maka Saya katakan Yang paling bahaya Sekarang ini adalah Hilangnya jati diri bangsa Pancasila itu Tidak diamalkan Ya Ya Kemudian tidak konsekuen Untuk kita jaga Saya kira itu Dampaknya Yang saya sampaikan Dampaknya Mari kita jadikan Falsafah hidup kita Falsafah hidup Baik itu secara pribadi Maupun juga Permasyarakat Bangsa juga Bernegara Ya Ya pemirsa Menarik sekali Perbincang kita Batam bulan hari ini Saya jadi Masih terngiang-ngiang kembali Pendapat dari Bapak Mas Ali Kalau misalnya kita Anak cucu kita Dulu pernah ada Dulu Atau orang-orang yang terdahulu Bukan dalam artian Kita hanya Meneladani Mencontoh Apa yang telah ada Di zaman dahulu Namun kita juga Memilah Memfilter Mana yang baik Bila ini sejarah Telah diceritakan Dengan kekurangan-kekurangan tertentu Tentunya kita Juga tidak perlu Membesar-besarkan kembali Atau Melebih-lebihkan kekurangan tersebut Tapi justru malah Mengkonversi tersebut Menjadi sebuah kebaikan Yang lebih bermanfaat Ke depannya Baik para pemirsa Sebelum kita menutup acara Pada malam hari ini Saya ingin mendengar Pesan-pesan dari Narasumber Mungkin ada yang ingin Disampaikan kembali Semoga mungkin Dari Bonsu Anton Ya Para pemirsa Nama diri dimanapun berada Marilah kita jadikan Falsa padatan Negara kita Pancasila Harga mati Terima kasih Selamat malam Singkat padat Jelah-jelah Begitu Bonsu ya Tapi mengena di hati Harus Diingat-ingat terus Dari Pak Gosali Sebetulnya Intinya sama dengan Pak Busu Pancasila Harga mati Jangan sampai Apa yang saya sampaikan tadi Kita kehilangan Jatilir bangsa Kehilangan Palsapa Hidup bangsa Kehilangan Kepribadian bangsa Kehilangan Ciri khas bangsa Indonesia Kalau ini hilang Hilanglah Bangsa ini Tenggelamlah Bangsa ini Maka akan dikenang Cuma sejarah saja Sejarah oleh Generasi yang akan datang Nah Udubillah Amin Mudah-mudahan Kita ini Konsekuen Untuk menjaga NKRI ini Harga mati Dan Pancasila sebagai Dasar negara Juga Harga mati Terima kasih Terima kasih Mbak Yang manfaat Yang manfaat Nanti ke depannya Semoga Baik pemirsa Karena waktu Kita harus Undur diri dulu Namun sebelum itu Saya ingin mengucapkan Banyak sekali Terima kasih Terhadap Forum kerukunan Umat beragama Kabupaten Malang Dan juga Kepada Kedua narasumber Yang telah hadir Pada malam hari ini Terima kasih Mbak Mahmud Terima kasih Bung San Ton Dan juga Kepada Universitas Islam Raden Rahmat Pancasila Malang Saya ingin ucapkan Terima kasih Yang san keliling N.A. Giong Malang Terima kasih banyak Dan seluruh Pihak Yang telah mendukung Terselenggaranya Acara ini Akhir kata Sampai jumpa Minggu depan